Para sahabat master yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya di channel Master Multipena. Tajuk tayangan video kali ini berjudul Tips Supaya Barang Di Warung Jadi Lebih Awet. Cek 4 gambar ini. Sahabat master, sengaja atau tidak, kita mungkin pernah melihat gambar-gambar yang tercetak di bagian atas dus barang. Entah barang itu berupa mie instan, kopi instan, air mineral, dan sebagainya. Umumnya gambar-gambar tersebut berbentuk segi 4 atau segi yang lain. Kalau kita perhatikan secara seksama, itu adalah gambar-gambar yang dibuat oleh produsen barang tersebut. Maksud dan tujuannya yaitu sebagai petunjuk atau guidance kepada kita tentang cara menangani barang tersebut dengan benar saat didistribusikan atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tujuan yang lainnya gambar-gambar itu juga sebagai pedoman dalam menyimpan barang di dalam gudang. Harapannya agar barang-barang di dalam dus tersebut lebih awet, lebih aman, dan terhindar dari kerusakan yang tidak perlu. Saya sudah mengidentifikasi gambar-gambar tersebut. Ada 4 gambar yang saya ingin share kepada sahabat master dalam video ini. Ini gambar kedua tangan menopang kotak hitam. Pesannya jelas terbaca. Barang dalam dus ini jangan dibanting saat memindahkannya. Ini gambar sepatu di atas garis hitam panjang dan diberi tanda silang. Pesannya jelas terbaca. Barang dalam dus ini jangan diinjak. Ini gambar payung berkembang. Pesannya sangat jelas. Barang dalam dus ini harus disimpan di tempat yang kering. Ini gambar tiga buah dus. Masing-masing dengan nomor urut 1, 2, dan 3. Ada tulisan di bawahnya. Terima lebih dulu, jual lebih dulu. Ilustrasinya begini sahabat master. Misalkan saja, dus 1 diterima pada minggu pertama. Dus 2 diterima pada minggu kedua. Dus 3 diterima pada minggu ketiga. Dus 1, 2, dan 3 merupakan produk yang sama. Pesan dari gambar ini, Dus 1 harus dijual lebih dulu sampai habis. Setelah itu, yang dijual berikutnya yaitu dus 2 sampai habis terjual. Lalu, dus 3, dan seterusnya. Para sahabat master yang berbahagia, sampai di sini jumpa kita. Semoga tayangan video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Terima kasih.